Ini hal yang perlu kita perhatikan, yaitu larangan memotong rambut dan menggunting kuku sampai herwan kurban kita disembelih, dimulai-mulai dari tanggal 1. Jadi, ini berdasarkan hadis dari Umm Salamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Jika kalian melihat atau mengetahui hilal atau hari awal Julhijjah, nah kita insya Allah sudah tahu ya, bahwa hari awal Julhijjah itu adalah hari Minggu Maghrib, ya sunset, besok nih, besok sunset. Dan kalian, sebagian atau salah satu dari kalian itu berniat untuk berkurban. Maka, janganlah kalian potong rambut dan jangan kalian trim kuku kalian. Nah, ini sebenarnya bukan kewajiban, tapi ini semacam rekomendasi ya, semacam dari Rasulullah SAW, ya, kalau kita memang berniat berkurban, ya, maka mulai tanggal 1, ya, Julhijjah itu, kita jangan potong rambut kita, jangan potong kuku kita, sampai, sampai herwan kurban kita disembelih. Nah, jadi kalau kita mau potong rambut, potong kuku, lakukan hari ini atau besok hari, paling lambat, ya, sampai sebelum Maghrib besok hari. Nah, ini, ini perintah dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi, kalau memang ada di antara rekan-rekan yang memang berniat untuk berkurban, diberikan kemudahan oleh Allah untuk berkurban, maka jangan potong rambut, ya, mulai berkurban.